Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Arsenal vs Chelsea. Kemenangan yang di luar prediksi banyak orang mengingat form, klasemen, dan dari segi permainan Arsenal yang sedang tidak bagus, ditambah squad Chelsea yang musim ini lebih mentere. Kemenangan ini juga menunjukkan ke teman-teman bahwa pemain yang lebih berkualitas saja tidak cukup. Sebab bola adalah olahraga multifaktor. Saat ini pelatih-pelatih mengerjakan semua faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dengan detail. Salah satunya, taktik. Kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan dilihat dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal kali ini turun dengan formasi 4-2-3-1. Belakangan, formasi ini mulai digunakan Arteta, meninggalkan formasi dasar 3-backnya. Waktu line-up diumumkan, banyak yang meragukan squad yang diturunkan Arteta. Secara kualitas memang berbeda jauh. Namun, ide dibalik ini adalah intensitas. Yap, dengan pemain muda, Arteta ingin menjaga intensitas terutama dalam bertahan. Seperti work rate Martinelli di sini. Terjadi turnover dan Tierney sudah mengambil posisi di belakang James dan Pulisic yang kali ini lebih unggul jumlah melawan Smith Rowe. Namun, kita akan lihat trackback Martinelli untuk menutup pos lowong dari Tierney. Sementara Chelsea bisa dikatakan full team. Hanya posisi Ziyeh yang digantikan Pulisic, yang kualitasnya juga masih baik. Namun, dengan kualitas pemain yang ada, Chelsea terlihat kesulitan menembus pressing block anak-anak muda Arsenal, terutama dari tengah. Taktik Arteta adalah menutup progresi Chelsea lewat tengah dan melakukan press agresif ketika bola diarahkan ke fullback atau pemain di sayap. Hal ini juga yang membuat Mendy lebih banyak melakukan direct build-up ketika goal kick. Chelsea kurang berani progres lewat tengah akibat press agresif yang diberikan pemain depan Arsenal. Arsenal melakukan build-up fase pertama dengan konfigurasi 3-1 seperti ini. Elneny akan drop di sisi kanan back tengah untuk memberikan proteksi ketika lawan press dengan 2 atau 3 pemain. Sip ini juga akan memberikan fullback lisensi lebih menyerang. Dan di fase selanjutnya kita akan lihat winger yang memposisikan diri lebih ke tengah, tepatnya half-space, dan berada di antara lini tengah dan lini belakang lawan. Hal ini tentunya mengancam posisi Chilwell. Jika dia mengambil Saka, maka Bellerin akan mengeksploitasi ruangnya. Dan inilah kelemahan Chelsea, terlalu bergantung pada Kante untuk menjaga ruang antar lini atau dalam hal ini Saka. Jika Kante menjaga Saka, maka Arsenal akan mengeksploitasi sisi yang lain menggunakan Smith-Rowe. Taktik ini akan sangat berbahaya ketika Arsenal berhasil memindah serangan dari kiri ke kanan seperti ini. James akan diteror dengan 2-3 pemain atau mengalami situasi kalah jumlah. Situasi ini diperparah dengan tipikal winger Chelsea yang gak bagus dalam melakukan trackback. Namun, Arsenal juga struggle di final third atau di fase akhir. Beberapa peluang gagal dimanfaatkan dan dalam melakukan crossing masih butuh set play yang berkualitas. Seperti ini, Tierney seringnya eksekusi crossing sambil berlari dengan speed tinggi, akibatnya kurang melihat sekitar. Di klip ini lawan sudah bertahan dengan baik di tengah. Opsinya bisa melakukan cutback ke Marzinelli yang lebih bebas. Dan ini adalah awal goal penalty Arsenal. Yap, Chelsea bertahan sangat rapat di tengah. Positioning Smith-Rowe di half space membuat Werner harus waspada 2 pemain. Tierney overlap untuk stretch pertahanan Chelsea yang rapat. Dan di sini dia berani melakukan progresi dengan dribble ke tengah, salah satu variasi selain crossing. Dan Lacazette menggunakan teknik delay run dalam mengeksekusi penalti. Berhenti sebelum mengayunkan kaki untuk menendang dengan membaca arah gerakan tebakan keeper. Kita akan lihat perbedaan winger Arsenal dalam bertahan. Yap, baik Saka maupun Martinelli di sayap cukup rajin melakukan trackback atau meng-cover fullback yang naik untuk melakukan press. Ini membuat area yang harus di-cover LNi dan Saka nggak terlalu luas. Gua gelendang ini pun cukup baik ketika harus menutup gap antar back. Dengan mekanisme bertahan ini, Arsenal aman dan Chelsea buntu. Di babak kedua pun Arsenal masih solid. Back paham betul bahwa Abraham bertugas sebagai pemantul sekaligus memancing holding untuk keluar. Kita bisa lihat polisi keakan eksploitasi ruang yang ditinggal holding. Namun, Bellerin merespon dengan merapat ke tengah. Aksi ini akan meninggalkan celah di sayap kanan yang akan dieksploitasi Chilwell. Namun, bisa kita lihat Saka trackback hingga membentuk lima back. Ini yang membuat taktik Chelsea nggak berjalan. Di tengah buntunya Chelsea membukar pertahanan Arsenal, The Gunners malah menambah pundi-pundi golnya lewat free kick Saka dan tenangan spekulasi Saka. Terima kasih telah menonton! Chelsea pun mampu memperkecil kedudukan lewat situasi transisi yang sebetulnya direspon dengan baik secara tim saat bertahan. Pemain bertahan Arsenal sudah balik semua ke belakang. Kesalahan kecil mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham yang bisa dibilang nggak dikawal dengan baik. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Arteta mengembah formasi tiga backnya menjadi 4-2-3-1 yang terlihat lebih cair. Pertahanan solid dari pemain depan sampai belakang jadi kunci di laga ini. Namun catatan tetap ada terutama di fase terakhir atau penciptaan peluang dan finishing. Seperti di laga Brighton di mana di bawah pertama Arsenal sangat minim peluang. Bisa kita lihat sangat flat selama 45 menit babak pertama. Dan ini nampaknya masih jadi PR Arteta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.